Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menggelar Disnatalis ke-7 di Gedung Liturgi. Pada Disnatalis ke-7 kali ini, setakat Negeri Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, khususnya tenaga pendidik. Suasana hikmat dan meriah mewarnai perayaan Disnatalis ke-7 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak di Gedung Liturgi. Dalam Disnatalis tersebut, setakat bertekad untuk meningkatkan akreditasi. Dalam Disnatalis ini pun dimanfaatkan setakat Negeri Pontianak untuk bertransformasi untuk menjadi institut yang saat ini persiapan pun terus dilakukan. Ketua Setakat Pontianak, Sunda Reso mengatakan, terkait peningkatan kualitas seperti teknologi digital, pihaknya pun tengah meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan pembelajaran khususnya tenaga pendidik. Itu menjadi penting untuk diterapkan di sini. Kita sudah mencoba untuk meningkatkan sarana-prasarana untuk teknologi informasi dan komunikasi digital, mulai dari tahun lalu dengan pemasangan perangkat-perangkat kerasnya. Tapi tahun ini kita akan mencoba tingkatkan bandwidth-nya sehingga kita berharap nanti memang yang disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa pembelajaran itu blended learning. Jadi sebagian kita dengan pola offline, tapi sebagian kita terapkan dengan pola online. Apalagi dengan arahan Menteri Ketendidikan untuk menggerakkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu, kita akan mencoba membuka akses yang lebih luas, ya baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran melalui tadi blended learning tadi yang menempatkan teknologi informasi dan komunikasi. Uskup Agung Pontianak, Agustinius Agus menambahkan, jika gereja sangat mendukung sekolah keagamaan, adanya hal tersebut, pemerintah pun diharapkan mendukung khususnya sekolah tinggi agama katolik. Dengan Tuhan, tentu sarana-sarana teknis itulah kerjasama dengan pemerintah dalam diri jenis katolik tadi. Tapi bagi saya, ini sebetulnya pemerintah harus dukung sekolah untuk mendidik keimanan umat-umat apapun. Mungkin di selama sudah sungguh kuat, katolik ini kita terus terang menjadi bentuk. Bagaimana kerjasama gereja katolik yang menjadi pengawal imam, magisterium, kerjasama dengan pemerintah dan ada regulasi sehingga jangan tumpang pilih kewenangan itu. Karena suatu yang pokok bagi saya, membuat orang takut akan Tuhan deh. Jangan takut tidak punya istri cantik, jangan takut tidak punya duit dan sebagainya. Ini simbol keterangan yang mahal. Maka kalau kita beri perhatian kepada pendidikan, calon-calon buruh agama yang menitik orang, menjadi orang pengadar agama yang baik, itu seharusnya didukung. Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik Suparman berpesan pada Disnatalis ke-7 kali ini, setakat dapat terus bertransformasi, pihaknya pun mendorong setakat untuk menjadi institut. Kami punya agenda perencanaan ke depan, membuat setakat ini menjadi institut, menambah beberapa proli lagi agar semakin bagus, semakin berkualitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami berharap dan berdua agar setakat ini tidak hanya mampu berkiprah di Indonesia, di nasional, tapi juga akan berkiprah di luar Indonesia. Bisa menjadi rujukan sekolah tinggi agama katolik di daerah-daerah lain maupun di regional dekat Indonesia seperti Malaysia, Filipina, Singapura. Suparman menambahkan, teknologi digitalisasi, pengembangan cyber, juga diharapkan dapat dilengkapi oleh setakat. Tidak hanya itu, pembelajaran dari tenaga pendidik secara daring juga diharapkan dapat dilakukan.